Sebanyak 13 pengedar sabu-sabu ditangkap Satreskoba Polres Lamongan, satu di antara tersangka pernah dipenjara lantaran terlibat kasus pencabulan di Surabaya. Belasan tersangka ini adalah para pemain baru, dan hanya satu tersangka yang sudah pernah merasakan penjara karena kasus yang berbeda, sementara seorang tersangka di antaranya masih berstatus anak-anak yang terlibat dalam peredaran sabu-sabu. Satu yang pernah terlibat dalam perkara pencabulan, kata Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana didampingi Kasatreskoba, AKP Ahmad Hussein saat menggelar rilis, Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Diketahui, tersangka R mengedarkan sabu-sabu di wilayah kecamatan Sugiyo. Sindikatnya berhasil diendus petugas dan ditangkap ketika sedang bertransaksi dengan calon pembelinya. Tersangka, R hanya mengatakan ia mengedarkan sabu-sabu di Sugiyo. Karena ada pesanan, ada yang pesan, katanya singkat. Usai keluar penjara dari kasus pencabulan, R langsung beralih untuk bisnis sabu-sabu. Naas baru memulai bisnis haramnya, R ditangkap. Tiga di antara tersangka pengedar sabu-sabu ini, juga mengedarkan pil double L sedang 10 tersangka lainnya, mengedarkan barang haram, khusus sabu-sabu. Penangkapan terhadap 13 orang tersangka ini merupakan hasil operasi selama Ramadan, ungkap Miko. Pada para tersangka, dijerat pasal 114 dan pasal 112 ayat 1, dengan ancaman minimal 4 tahun. Sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya, 9,27 gram sabu-sabu, 217 butir pil double L, 141 butir pil karnopen, 13 unit HP, 1 timbangan, 2 alat hisap, 7 unit sepeda motor dan kartu ATM. Miko mengatakan, penyidik akan mengembangkan penyelidikan untuk mengendus barangkali masih ada jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sekalian, pada pagi hari ini kegiatan rilis kegiatan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan Satres Narkoba, Ores Lampongan, menjelang pelaksanaan kegiatan operasi depan. Di mana kegiatan mulai awal puasa kemarin hingga saat ini.